Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial audio recording dengan menggunakan soundcard V8 sebuah mikrofon kondenser dan aplikasi Adobe Audition CC 2017 tutorial kali ini mungkin akan berguna buat teman-teman yang suka cover lagu bikin podcast atau membuat tutorial atau apapun yang berkaitan dengan audio recording tapi sebelum itu kita akan mereview satu persatu barang yang saya gunakan kita mulai dari microphone microphone yang saya gunakan di sini adalah sebuah mic condenser yang di boxnya ini di kotaknya mereknya studio condenser microphone dan mengenai harga mic ini saya beli dengan harga yang cukup murah tetapi apakah kualitasnya bagus dan layak untuk digunakan kita akan lihat sama-sama dan sekaligus juga di video ini saya akan mereview sebuah soundcard yang sudah saya gunakan kurang lebih enam bulan untuk pembuatan video cover lagu dan beberapa konten lain di channel ini yang pertama kita lihat apa saja yang kita dapat pada pada saat membeli microphone ini yang kita dapat pertama adalah unit microphone nya tentu saja dan secara build quality menurut saya ini sudah cukup bagus terbuat dari mahan aluminium metal ya dan terasa kokoh terapi lah ya nanti harganya saya akan sebutkan di akhir video jadi pastikan kalian nonton video ini sampai akhir terus kita juga dapat soft mount kabel XL2 jack 3,5 mm busa microphone dan splitter sekarang kita coba review soundcard dari tab studio ini ini adalah soundcard tipe V8 dari tab studio dan kita lihat interfacenya terdapat dua knob besar untuk volume dan echo terus ada lima knob kecil-kecil untuk treble, bass, record, music dan monitor ya saya kira kita semua sudah tahu fungsi dari knob-knop yang ada ini ya sesuai dengan namanya di bagian bawah juga terdapat 18 tombol untuk efek suara yang sebenarnya saya sendiri jarang bahkan tidak pernah gunakan karena ini fungsinya untuk memberikan sound sound effect secara langsung dan mungkin untuk teman-temannya yang suka live streaming atau sekedar iseng-iseng kasih sound effect di rekamannya ya boleh boleh menggunakan tombol-tombol ini kita ke bagian depan di sini ada empat port USB tiga port untuk Jack 3,5 mm dan satu port untuk Jack 6,5 mm 2 port USB yang paling ujung ini yang ada tulisan Live 1 dan Live 2 ini berfungsi untuk output ke smartphone pada saat kita menggunakan untuk live streaming untuk menghubungkan ke smartphone kita bisa gunakan kabel USB to Jack 3,5 mm seperti yang digambar ini kita lanjut port USB yang ketiga yang ada tulisan accompany instrument port ini berfungsi sebagai input untuk mengambil audio dari mixer instrumen musik atau sumber audio lainnya saya sering gunakan port ini untuk menghubungkan secara langsung ke alat musik keyboard dan dengan menggunakan kabel USB to Jack 3,5 mm dan ditambah dengan converter 6,5 matuh 3,5 mm jack tapi untuk tutorialnya nanti saya akan bahas secara detail di video yang lain port USB yang keempat ini seperti namanya digunakan untuk ngecas sound card ini tapi selain itu port ini juga berfungsi sebagai konektor input dan output ke komputer dengan menggunakan kabel USB kemudian ada kedua port Jack 3,5 mm untuk output monitor dalam hal ini kita bisa gunakan earphone speaker dan yang satunya lagi untuk headset kemudian ada satu input Jack untuk mic condenser dan satu lagi input Jack untuk mic dynamic ini yang jenis Jack 6,5 mm ya itu saja lebih singkat untuk sound card nya dan sekarang kita kembali ke topik awal saya akan mendemukan gimana cara melakukan rekaman audio di aplikasi Adobe Audition sekaligus saya akan memberikan tutorial cara mengkoneksikan microphone ke sound card lalu kemudian ke laptop yang pertama kabel dari microphone condenser kita colokkan ke port condenser mic yang ada pada sound card lalu untuk ke komputer kita gunakan port charging lalu ujung USB yang satunya lagi kita colokkan ke komputer sekarang kita buka aplikasi Adobe Audition lalu kita ke menu edit reference lalu kita klik audio hardware lalu kita pilih input dari USB sesuai dengan nama sound card nya yang ini jadi untuk nama disini bisa beda-beda ya sesuai dengan jenis dan merk sound card kalian tapi yang jelas kita pilih yang ada tulisan USB karena memang inputnya dari USB lalu sekarang kita klik Oke untuk memulai recording kita tinggal klik tombol record yang berwarna merah ini di Adobe Audition dan sekarang proses rekaman nya sudah berjalan oke sekarang kita coba untuk merekam jadi ini adalah suara dari microphone condenser yang saya beli dengan harga Rp100.000 yang kita koneksikan dengan gunakan sound card V8 dan direkam dengan menggunakan aplikasi Adobe Audition CC 2017 sekali lagi ini adalah suara dari microphone condenser yang saya koneksikan dengan menggunakan sound card V8 dan menggunakan aplikasi Adobe Audition CC 2017 dan ini adalah suara dari kamera yang saya gunakan kalian bisa lihat perbedaannya yang mana yang lebih jernih dan mana yang lebih banyak noise nya silahkan kalian lihat sendiri Oke jadi untuk video kali ini cukup sampai disini mudah-mudahan bermanfaat silahkan share video ini ke media sosial atau ke teman-teman yang membutuhkan tutorial tutorial semacam ini dan sampai jumpa di video berikutnya